Pemirsa proses pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah, bupati dan wakil bupati di tingkat KPU telah rampung. Hasilnya paslod dopor urut 4 unggul dengan perolehan suara 73.434. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi merampungkan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah seretak 2024. Proses rapat pleno yang berlangsung selama dua hari ini dilakukan secara bergilir, berkecapatan, dan setelah perolehan suara dibacakan. KPU memberikan kesempatan bagi saksi pasangan calon dan bawaslu untuk melakukan pencerpatan sebelum dilakukan penetapan. Hasil pleno rekapitulasi tersebut, paslon nomor urut 4 Bambang Bayu Susaido Judai di Bahir unggul dengan perolehan suara 73.434 suara. Di susul paslon nomor urut 2 Zuwada Sawaluddin, 60.528 suara. Dan paslon nomor urut 3 Mastabusro Zulkifli memperoleh suara 50.055. Dan paslon nomor urut 1 Astawi Rifai Supratno memperoleh 47.062 suara. Pak selanjutnya untuk selesainya pleno itu terus kemana? Ini setelah selesai kami pleno di tiga kabupaten, maka hasil ini akan kami serahkan di hasil kabupatennya ke KPU Provinsi Jawa. Ada kendala untuk sampai saat ini Pak? Alhamdulillah sampai saat ini kendala, Alhamdulillah tidak ada, Alhamdulillah berjalan lancar dan aman. Hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil pegitukan suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buarujambi 2024 telah ditetapkan. Setelah penetapan, Ketua dan Jajaran Komisioner KPU serta para saksi, menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil pegitukan perolehan dari setiap kecapatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.